Hai kita mencet dua game pertama kita sapa-sapa dulu kalian yang datang pasangan Halo ini dia game yang pertama Piala Presiden 2022 dari cabang isprod Mobile jenabeng-beng RRQ Hoshi yang ada jaya-jayanya versus Iona Beta atau Bigetron Beta yang juara MDL di season kemarin ya guys ya Apakah akan retak RRQ Hoshi bangla udah bakar menyan udah bakar menyan bantu like adek-adek albat menggunakan Hyper Martis sedangkan Hyper dari Iona Beta yaitu Jasgar menggunakan Hyper Kuda Liar ya guys ya ada skuda lumping alias leomord hati-hati clay Oh my Ika tukang somai kecebur got seorang PN terjebak tadi ya guys ya langsung Bigetron Bigetron apa Bang Bigetron ion ion beta Bigetron beta dapet berisba udah gede kadoh santuy awal bukanlah akhir ya adik-adik baremin albat hati-hati yang terlalu kegabah ada 34 player dari Bigetron beta apakah bisa dibakar kali ini seorang Alberto Gossapes terkena tempest of black blazing duet aduh albat udah sekarat aja ya guys ya padahal turtle yang pertama sudah muncul why Skylar sudah menggunakan iritel berhasil tercapai juara MDL versus runner-up MPL season yang ke-10 ya guys ya apakah akan bisa memenangkannya yang jaya-jaya wang pasti albat sudah mendapatkan satu buah gangguan dari seorang grog PN Clay sudah siap-siap sepertinya akan adu retribusen R7 berdiam diri semak-semak R7 the looking for nge-kill ngiterit R7 ya guys ya retak tapi lihat Albert start grognya sekarat udah fokus tartel tartel aja tartel nice nice buat kelas RRQ host ini bos jambak dong sepertinya Skylar agak kewalahan anjir lawan si bertik sangat-sangat bisa memberikan Renner apati tapi untungnya kayaknya menurut aku dia nggak pegang Renner ya Lai hati-hati long nggak ada mana back 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 apakah RQ Hoshi akan membalaskan dendam dari RRQ Sena ya guys yang tadi retak oleh Bigetron Alpa agar nantinya harusnya sih finalnya RRQ Hoshi sama Bigetron Alpa ya guys ya hati-hati Skylar Skylar terjebak Skylar terancam tapi lihat satu untuk satu dibalaskan ya guys ya oleh seorang PIN Skylernya retak adik-adik parmin ya ini benar-benar tempoh permainan yang benar-benar sangat agresif dari ion beta dan mereka juga Pak paham banget gimana caranya menekan karo Skylar Oke dan lihat harus tiga sabrak ajalah dan jangan lupa buat kalian semua ya ini kita lihat langsung aja kalian pesen di geret untuk tengah diskon hingga sampai 50% jadi buat yang berantem yang LDR ini ini sih parah ini nih parah ini berhasil berhasil ion beta pria idaman ya guys ya hati-hati PN oh my god PN hashtag dikeluarkan terlihat Albert mencoba untuk mendapatkan seorang Agas kuih namun sayang masih ada jadi satu buah burung aja Oh Skylar terancam Skylar terancam adik-adik Hai beda itu ya mana orangnya baru lewak lumayan juga cobroknya ini gerok dari ion beta lumayan juga ya guys ya selalu memberikan satu buah temboknya tepat banget ya menyusahkan BN turtle bird looking for turtle Albert nice looking for double kill bat colok bat nice lihat R7 maju karya depan tabrak lagi bat sikat sing 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 aduh Alberto Gossapes the Maradona Skylar lo ngapain disitu Skylar Skylar datangnya terlalu terlambat tapi lihat Skylaring ini penjaga depan looking for double kill Wah gila panas banget kelas peperangan tiada henti dengan baik oleh yang harusnya dia diseket Profesor ya bahkan udah terlalu banyak yang terbuang feather artstrike lalu ada berbil juga digunakan oleh gue yakin sih yang ada jajanya pasti menang ya adik-adik Escape adalah pilihan bagi ion beta tapi semain ada perlawanan sok ion beta bahkan sekarang lihat bagaimana Skylar dengan perlahan-lahan itemnya akan menuju ke wind of nature agar menghindari semua physical attack yang dikeluarkan terutama bagi jasgar juga maskwi yang perlahan-lahan akan menuju kepada item cornya R7 juga selesai kali ini dengan satu itemnya belakang seks kuda apet sebroknya kayaknya bakal menuju kepada entah Atenasial atau bahkan menuju kepada Blade Armor karena R7 hati-hati arti R7 memerlukan physical defense yang lebih tinggi daripada dia hanya mengandalkan satu buat telekpet itu dia ini dia bakal menuju kepada Blade Armor uh Blade of despair BOD udah jadi coba trick Wow dan bahkan dari ion kalau memberikan kesempatan cukup besar dan ini agak cukup problem untuk juzgar kenapa juzgar kita tahu dengan demikian cukup besar dia akan dive ke arah dari tim Arachiosi tapi Arachiosi ngepik Lilia bukan tanpa halasan itu counter dari leomart itu sendiri dengan adanya Lilia yang masih bertahan selama ada Lilia juzgar nggak bakal sembarangan dan kalau bisa kita bilang juzgar udah ngedevin duluan itu bahwa oh my god Clay mengindari dua DMS yang diberikan oleh cemion beta dan bahkan ini menjadi keuntungan timan Arachiosi untuk mendapatkan satu buah Tartal yang ketiga sudah muncul Apakah Albert toko saplai bisa mendapatkan negesnya tapi lihat mendapatkan gangguan dari seorang geroknya ini lumayan rusuh dong menjadi sebuah albat mendapatkan etartal tapi lihat satu buah pergerakan albat ingin lebih menjaga depan kali ini beda teman jadi colok jambak wet looking for double gila serang albat gerok menjadi cara mau lari kemana kau audits Oh my god nice Rai satu untuk satu cowok rugi enggak sih tapi lihat Wet although pret кож needles by one dengan seorang ber основa takich Allah Hai awas i complete Rancaman Dan pantugang Samaike Ceputfrekant cells Zler menggocek double kill kalau looking for triple kill Aww my god kelas skill mikro dan makronya terjelas adik щumpah Skyler cocok Skyler jadi Godlander terkuat di muka bumi ya enggak sih lah mahal sekali sangat satu buah keuntungan bukan untung lagi tuh cok ini bener-bener berat banget bagi teman-teman dari ini ngapain sih reply-nya nggak jelas banget nah produser kameranya gimana sih sing 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 datang di gocek Skyler coklat barunya kayak lobang iritelnya lincah licin gesit mengerikan dan menakutkan yoi barmi Oh my god R7 hati-hati bayiwan dengan seorang kuda lumping kuda lumping ajok-ajokan bagilah satu buah stiker dikeluarkan oleh seorang RC penegesnya memberikan satu buah ancaman mental kepada seorang ajah segar hari ini sekarang udah jagain aja itu PN Skyler auto CP juta Skyler ya enggak sih adik-adik aduh hancur guys tower bagian atas adik-adik ini albatnya mendapatkan satu buah gangguan dari seorang Benedetta nyanyi selanjutnya dan bad bad ikut ikut lot aja buat bad bad laut sudah dibuka sepertinya oke dikansel lagi lotnya tetapi lihat Benedetta menjadi cara nampak akan retak masih bisa lari Wow keras ya guys ya sadar mereka tidak punya keras sekali copy ala presiden mereka akan memancing di sini finalnya ero kiosi ternyata ada perlawanan saudari ion beta hati-hati bat menimbulkan perbedaan level seperti dari Albert yang udah level 13 dan kayaknya baru nih mau di komitif sekarang nih sepertinya akan terjadi war ya guys ya sudah setengah darah lagi lotnya terjadi peperangan di reload kali ini Benedetta nyanyi segera tool maut apakah akan bisa melarikan diri Albert Skyler mencari posision yang paling tepat Skyler maju karya depan Skyler sudah ingin mendapatkan kill agesnya double kill oh my god kelas banget dari seorang R7 tadi agesnya tapi lihat Albert Albert hati-hati banget Oke load 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 agesnya tadi satu untuk satu coba gimana Benedetta ditukarkan dengan seorang pyn tapi lihat R7 benar-benar lincah licin gesit mengerikan menekutkan nice res eh bat 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 tahan 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 retribusnya ice Oke lo mau nyolong lo mau nyolong bertik lo kira lo Skyler gila-gila masih belum dapetin aku hampir jatuh tadi kena shot rot dari segi gol RR Kiho si unggul ya guys ya hampir sekitar 2000 gol tapi lihat top lainnya jebol lagi adik-adik apalagi dalam keadaan defense Hai seperti ini Skyler udah jadi WN bersegera puri menuju kepada sekolah Phantom agar nantinya bisa instan kepada audits sepat mungkin audits harus mempertahankan bagaimana hati-hati hati-hati Skyler hancur itu grognya co ditahan loadnya nih bisa-bisa hancur itu midnya hancur-hancur Skyler paksa Skyler Oh my god Skyler dalam ancaman Skyler sudah tidak bisa bertahan masih ada satu bergerakan WN ya guys ya Oh my god looking for double kill Oh my god Clay hilang Skyler hilang Albert Hirang why aduh gimana sih co oke mereka punya kesempatan untuk menghancurkan dan outer tarot yang ada di area mit lewat tiga player Hoshi yang berhasil Aduh split puskah link mereka tabrak di bagian belakang mereka flanking habis-habisan namun inilah hasil dari sebuah gameplay mereka untuk ya sebuah trade objektif lalu sepasnya apalagi Skyler nya diincir semuanya coba dari spray daun yang diberikan aduh sering sekali melakukan hal seperti ini extend the team fight memasak team fight dia yang ngebuka tapi ke beberapa belakangan selalu dia kehilangan dua atau tiga mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal fight yang barusan memenangkannya itu lah air beta malah aku takutnya ya tiba-tiba yang dibuatkan sama pin ini adalah sebuah gameplay counter setup jadi nanti di Lord yang selanjutnya mereka nggak start duluan beda sama yang pertama Oke mereka startnya dari ion beta jadi pas ion betanya udah mulai pegang tidak kendali mereka coba buat kendaliin ulang bagaimana terserah lo ajalah KB lah kuyang gua dengerin ini cowok analistiknya kita tapi ini penghilang para musuh-musuhnya kita bahkan para pemain dari timi ion betos strategi apa kelahan dari kelar yang berjualan game kalau emosi bang emosi gua banyakan teori lah masih lagi setelah Skyler nggak ketangkep nih sama-sama sama demes dealer yang ampun-ampunan loh apalagi nabrak aja skoi teritorial yang bagus banget untuk tim fightnya ion betta ada penerbata ada wajah ada Alekso final blow jadi lengkap banget apalagi segar dengan dia menggunakan satu buah penelitif itu udah bener-bener bakal langsung membuarkan pasukan dari gimana ya guys ya apakah Raky Hoshi sepertinya kesusahan lho cok yang sudah diberikan berkali-kali untuk tim rakyoshi ternyata Oh my god itu parsanya dah Hai reset set by Samsung Galaxy S series setelah muncul set up lot seperti biasa romer nakal salah satu romer nakal di Indonesia yang tidak kenal takut bahkan Finn pernah membuka map dengan satu versus limanya Profesor albat jangan terlalu depan bad di dong yang Audi yang dikejar barang-barangnya begitu R7 apa aja sikat tapi lihat kuda liar datang dari belakang leomo jasgar tapi lihat Albert juga datang tapi lihat payahnya hilang Aduh Aduh scalernya hilang ah 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 walaupun barusan terlihat ada khasnya mati ini terlihat dikejar-kejar Benedetta albat abad jangan maksa buat buat please buat back-back bad bad but albat udah buat sahabat-sahabat udah riset lotnya bad Hai R7 ah ah ini lincah banget sih Benedetta Aduh R7 mati dong Itu Patrick nya ngapain Itu Patrick nya ngapain Albat Hyper Roger aja bet lah udah di bab Roger Harus main bener-bener menyesuaikan tempo Yang memang harus sempat berlima karena balik lagi sih dengan shield absorb Apalagi dari Finn Harus pelan-pelan Dan ion beta pun juga begitu Mereka harus ada eksekutornya Jangan sampai Ini Patrick nya jadi PR nih Gak pernah kesentuh loh coba sama pemain error kisah Cs masih belum siap untuk menjemput bagaimana setup yang dimiliki oleh Fernokir dengan Benedetta nya Kita tahu diri Alekto final blow dan juga petrify Wow Gerakan yang cukup mahal kali ini ion gimana dia Clay belum terlihat menyusahkan bigetron beta ya guys ya Clay masih cukup kesusahan Kencok anda Lina Sekaler susah ini Albat albot berat-berat sepertinya guys ya RRQ Hoshi yang ada jaya-jayanya albotnya tank ya apa gimana sih coy nih gila satu persis satu cowok nggak bakalan mati-mati itu mah arsepan hati-hati arsepan lot ayo arsepan ikut war di bagian lot tapi lihat satu buah hujan abu-debu dikeluarkan oleh seorang Parsa terbuka balik lagi sudah setengah darah lagi lotnya sudah dicolak-colak oleh kedua tim apakah albat akan membuktikan bahwa dia adalah topgulab retribusi antara coba bergerak karena seorang yang penting melasukkan satu bacocokan gimana kliennya tadi hampir tertutup oleh kesayana pilihan bayi encik arsepan mau gimana sih ni setup-nya cok juga masih berada di arah belakang R7 masih bermain dengan kecingnya R7 masih dengan bermain flek untuk melihat gimana keberadaan kami dan bahkan kalau bisa kalau kami punya winter Pancat itu akan dipaksa Profesor KB ya apalagi kalau kita melihat bagaimana cara untuk Oh my God untuk membeli waktu saja sebanyak mungkin lihat R7 nya kat web dilakukan bahkan mencoba Hai untuk mendapatkan satu kelar hati-hati sih Oh my god R7 menjadi satu buah tombak utama bakal Skylar Oh lotnya Oh my god Albert is real in the Maret guys looking for double kill dari seorang Skylar double kill the real triple kill Patrick mau lari kemana kau manis ucapkan sesuatu kau berte kenapa karena empat melekat mau datang ngeretak Maksu kuih wikih 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 Waduh Albertnya tadi Indomaret Yes mati soalnya damage yang dihantarkan pun belum bisa memberikan sebuah harapan yang jauh lebih baik lagi gila cowh sampai 20 menit berlalu dari segi goal sih enggak berbeda jauh ya guysnya sama-sama 60.000 gol hati-hati pin walaunya belum hancur cok hancur itu ditembokin sama grok wah perang sih ini perang sih awas-awas iritel iritel Skylar Aduh udah w.o.n to Skylernya R7 mau kemana itu co sama kuda lumping ah R7 bisa bertahan kah oh my god RRQ Hoshi dalam ancaman adik-adik R7 aduh R7 co aduh masih ada immortal ah udah kalah-kalah 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 dari tadi juga gimana sih setupnya co R7 ngapain di belakang terus set up apa ini RRQ Hoshi cok dari tadi gitu mulu arsepernya dari belakang hidup enggak ya enggak kaget juga kita kembali kepada posisi yang sangat berbahaya di depan lima pemain dari ion beta dan sekarang mereka mau manfaatin webmini yang tersisa R7 20 detik lagi mati sini mudah mati lagi cowok YN hara udah 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 retak-retak-retak udahlah udah dua beskul red sudah pecah tapi disiplin yang telah dilakukan ion beta membuat mereka menuju ke arah Lord prison faesah juga si asur wah ini bener-bener gameplay yang dimana dari ion beta mereka mencoba untuk mematahkan setup yang dilakukan oleh ion beta dimana lo ajalah KB lah pusing wak karena apa ada Matilda powernya akan meningkat dan Lordnya bakal bener-bener diamankan tanpa adanya trade sama sekali an eye for eye yang sangat indah dan bahkan dibalikan oleh fear no cure terlalu banyak waktu yang harus mereka habiskan guna untuk bisa menghancurkan ataupun mendapatkan jebol banget jebol ini mah gua yakin NG ini mah bukan menjadi prioritas apa lagi tapi memang harus tetap dijaga menjadi satu perusaha konsentrasi yang milikin oleh ya itu mau kemana Skylar cowok Skylar mau ngapain Oh my god dikakil dapatkan di retopin tapi maaf gue ditukar dengan syatam dilakukan satu-satum satu-satum beda resepkan di luar ke ternyataan sepot harus siap on masih bertarung dengan tiga versus tiga itu Minion Hah udahlah retak uh Minion cok Wow pas banget detik sebelah web Minion muncul tapi ternyata Oh ah gelap kita sempat Wow untuk didorong oleh teman-teman dari arah kiosi dan game pertama diamankan oleh ayun beta Wow sangat